Mas Kumambang Cerpen oleh Ari Saptaji Pemenang penghargaan sayembara mengarang cerpen Femina tahun 2006 Versi cetak buku kumpulan cerpen Lintasan Cinta Diterbitkan oleh PBMR Andi tahun 2017 Tinggal sederet kenangan menggigit Meski terasa baru kemarin Seperti sebuah gending akhirnya mencapai suuk Suatu babak kehidupan akhirnya juga harus dipungkasi Ning telah melepaskan masa bocahnya dengan berdebar Itulah hari-hari yang paling panjang Yang paling indah dalam hidupnya Masa bocah Masa yang paling tidak mengenal curiga Yang paling tidak mengenal setitik pun Tahi cemburu Lautan rumput segar Berpucuk bunga-bunga putih Membuhi gelombang Tergelar menawan Adalah milik bersama Oro-oro Tempat yang begitu damai Memberikan aroma ketulusan serbah hijau Penuh tembang laras Disanalah Ning melepaskan tawa bersama-sama teman-teman kecilnya Ada Mardi yang mengunyah pangkal batang bunga rumput Ada Seno yang terkantuk-kantuk di punggung kerbau dengan selembar koran robek Ada Wage dan Yati yang berlarian menjebak capung yang melayang di atas bandotan dengan jerat lidi melengkung bersawang Mereka terbahak, bergelut, menangis, dan akhirnya terbahak kembali Serta berbagi penganan di tengah angin yang baru saja menelusupi daun-daun tembakau Mereka seperti alap-alap Ya, dalam daur kegembiraan yang bagai tiada pernah terputus Sorenya anak-anak perempuan mengguyur kepenatan di bawah kesegaran sejuk pancuran bambu Anak-anak laki-laki lebih suka membendung sungai untuk berenang sambil saling menyepratkan air Anak-anak laki-laki itu bertelanjang dada Tubuh basah mereka berkilau indah Tersentuh bias cahaya matahari yang hampir tenggelam di balik gunung Namun, sesampainya di rumah Ning sudah dinanti bapaknya dengan sebatang penjalin Disebat! Disebat! Disebatkan sehingga petis kecil itu berbilur-bilur merah Kepedihan pun merayap naik Mengguncangkan dadan yang kerempeng Bibirnya gemetar terisak Ia tidak bisa menjerit Air mata Ning berlelehan mengenangi pipi Bapak baru berhenti bila Simbok datang meredakan dengan suara bergetar Ning mencari perlindungan dengan mencengkram jarit Simboknya Simbok akan menuntunya mencopoti bajunya yang basah, lembab Jangan dolan terus Bantu Mbokmu di rumah Larangan dan sekaligus perintah bapak Ning adalah anak sulung Adiknya dua, kecil-kecil Yang satu sudah mulai suka usil Ning kasiankan kalau Simbok repot Jaga adik ya, Ning anak manis Permintaan Simbok selalu Ning tak sanggup menolak Ning sangat sayang Simbok yang selalu baik Sana, boleh main Kata Simbok kalau Sri sudah lelap Tapi jangan lama-lama Kalau sore cepat pulang Tidak usah mandi di kali Kalau Mbok sudah tersenyum dan mengangguk Segera Ning melesat Ke oro-oro Di oro-oro Ia menjadi pengantin kecil Alisnya dihitamkan dengan serbuk arang oleh Yati Rambutnya yang sepingyang digelung Dihiasi macam-macam bunga Diberi cunduk mentul segala Diiringi musik kaleng dan nyanyian tiuh rendah Pengantin putri dipertemukan dengan pengantin putra Mardi Di atas batu besar yang ceper Mardi tersenyum-senyum Ning berpipi merah malu Namun ketika adik ketiganya lahir Ning mengerti Ia harus lebih banyak membantu Simboknya Mencuci piring Menyapu Memong adik Dan sedikit-sedikit belajar memasak Menyita hari-harinya Tidak ada kemanjaan Tidak ada kecanggungan Tapi ada kemesraan sayang Karena itulah yang harus dijalani Ning bahagia Karena tahu Sesungguhnya sangat sayanglah Simbok dan Bapak kepadanya Bila kentungan maghrib telah dipukul Pintu rumah dikunci Dan Ning harus membuka-buka buku pelajaran Ini juga sebuah bekti Pengabdian Ning menyaksikan sendiri Betapa berkeringat Bapak dan Simbok bekerja Untuk menyopi enam mulut Untuk membiayai sekolahnya Suasana yang hangat Yang mesra Itulah pemberi kebahagiaan Pernah suatu ketika Ia sakit Simbok sebenarnya hanya bisa menyediakan Sayur sawi dan sambal terasi Tapi ia telah diberi telur ceplok Setengah matang Warno menungguinya Duduk di pinggiran dipan bambu Nih Habiskan Katanya setelah memakan telur itu separuh Warno menggeleng Kata Simbok untuk mbak saja Biar cepat sembuh Mata Ning panas Hatinya seperti diremas-remas Mata Warno yang besar dan hitam Seperti sebuah lubang yang amat dalam Amat jauh Sayu Ning menggulirkan matanya Menatapi Lam Toro yang berayun-ayun di luar jendela Lebih nelangsa lagi ketika ia harus putus sekolah Ketika teman-teman lain melangkah gagah Serba bangga melanjutkan ke sekolah pilihan Cita-citanya untuk menjadi guru harus pupus Bukannya bapak dan Simbok Tidak kepengen menyekolahkan kamu tinggi-tinggi Bukan Tapi ragat Biaya Ndu Kau tahu Adik-adikmu lebih membutuhkannya Ning merasa seperti seorang bocah yang cemburu melihat teman-temannya mengulung permen Sedangkan dirinya disedori tablet Dan terpaksa menelanya Pahit Tapi ia mencoba tidak menangis Kadang ia bertanya Mengapa keringat yang berleleran saban hari Mengolah sawah, ladang yang memang cuma beberapa petak Belum bisa untuk membuat mereka berkecukupan Mengapa doa-doa itu belum juga memperoleh jawaban Tapi Simbok menekankan kepadanya untuk belajar sumarah Belajar mengolah kebahitan jurang terpis kehidupan menjadi penawar keletihan Ia mencoba memahami bapak baru lakon kehidupannya dan menjalaninya Sejak batara surya menghangatkan permukaan tanah Membusur tinggi ke pusar langit Sampai menggelincir kebalik sindoro yang menyimpan sasmita Inilah ruangnya sekarang Kerja perempuan desa Dapur Pasar Pancuran Ladang Dan akan segera begitu dekat dengan lelaki Mengandung Dan anak Ah Bukan kerja berat sebenarnya Namun seperti ada yang rontok Gugur melayang sebelum benar-benar garing Ngilu Sungguh canggung kemudaannya yang mentah Disentakan ke tengah kalangan wanita dewasa yang gemar petan Sambil ngerasani orang lain Tanpa menyadari bahwa permainannya itu tak lebih baik ketimbang jamuran bocah di oro-oro Oro-oro Ya Ning lebih suka kesana Oro-oro tetaplah tempat kanak-kanak berlarian dengan tawa yang menyentuh lebuk hati Betapa mekar hatinya ketika mereka bersorak menyambut kalung jagung jali buatannya Atau melihat mereka melayang Membawa kitiran bunga dadap melintasi pematang di salah lautan hijau padi muda Siapapun akan kangen pada kehangatan semacam itu Sekarang ia jarang berjumpa dengan koncong-koncong angkrapnya Bila omong-omong dengan mereka ia sering merasa canggung Bukan apa-apa Tapi karena mereka telah serba lebih tahu rasanya Mardi si calon insinyur pertanian Bercerita tentang harapannya Keinginannya untuk membantu para petani Yati yang prihatin dengan perekonomian desanya Kepengin mendirikan kooperasi Ning ikut bangga sekaligus bertanya-tanya kepada diri sendiri Apa yang bisa ia lakukan Ia sumbangsihkan Tapi kau sudah mulai untuk menjadi petani yang baik Kami baru bercita-cita Kata Mardi Ning menghala nafas Mengeluh kepada diri sendiri Setiap malam minggu Mereka ke rumah mbah ompong Kakek tua yang tetap jago meneplak kendang untuk berlatih gamelan Mardi sangat gagah Dengan rambutnya yang selalu licin persis jala Tampan justru karena ia prasaja Sederhana Ning gelisah Hanyut antara ladrang dan ketawang Mardi serba tersenyum Dan mencuri pandang kepada Ning Dengan tangan tetap melenting-lentingkan tabuh Menelusuri demung Ada debaran dalam dada Ning Yang justru harus disemunyikannya Di sudut keperempuanan hatinya Dan Ning memang terus tumbuh Kesunyian menggulung turun seperti layar ketoprak Tak terasa Ia telah memasuki musim ke-34 Dadanya yang dulu kerempeng telah mekar ditumbuhi bukit kembar Serba berdebur dalam mereguk hari-hari Ning tertegun ketika sebuah kenyataan menantinya Kawin Ia tak pernah menginginkan semuanya akan tiba secepat itu Ia merasa diseret masuk hutan liwang-liwung Hutan lebat membuat bingung Kang Yono telah melamarnya Ning tahu ia lelaki yang baik Petani yang tekun mengayunkan cangkul Lelaki yang ramah Tubuhnya kekar berkulit coklat matang Sering membantu memanggulkan padi ke tempat penggilingan Pernah Ning dipergoki Yono ketika sedang melamun melintasi ladang jagung Ah, seharusnya Ning tahu apa yang tersembunyi di balik sinar mata yang begitu tajam itu Tapi Ning merasa ragu Bisakah aku Trisno padanya yang belum akraku kenal yang enam tahun lebih tua Ning merasa tak rela untuk menyerahkan sampur Trisno-nya Ia ingin memberikan kepada seseorang yang lain Kepada Mardi Mardi juga baik Kebaikan mungkin adalah Trisno Tapi Trisno yang bagaimana? Ning berharap Meski ia merasa tak berharga dan amat jauh untuk menggapainya Kebelum dewasaan akan sulit memberikan makna Ya, betapa sulitnya untuk memahami Dan harapan itu seperti menjadi seribu layang-layang putus Ning termangu di bawah rumpun bambu Daun-daun bambu yang garing berkitiran di sekitarnya Nyanyian yang nyeri Sebuah seruan memanggil namanya penyentakan lamunannya Tino sudah duduk di sampingnya Tino salah seorang teman senasib Putus sekolah bahkan sebelum lulus SMP Eh, sudah dengar kabarnya Song? Kasian dia Ning meneleng Dia mau dikawinkan sama Amin Jelas dia tidak suka Tapi ya terpaksa Siapa coba yang sudi sama lelaki yang gemblong macam itu Amin adalah tangan kanan seorang babah maklar Yang dengan halus akan merebut hak petani Untuk menentukan harga panen tembakau Para petani sulit menolak Apalagi kalau awalnya sudah hutang modal Apa boleh buat? Laga Amin memang mentereng Keluar masuk desa selalu pakai sepeda motor Yang derumnya minta ampun memekakan Tapi orang tua Song dipaksa Nguawur saja Padahal dia kan sudah punya bujo Punya anak Ning bergidik mengingat senyum kelam Dan mata yang suka melirik kurang ajar itu Kasian Song Kerjanya menangis terus sekarang Siapa yang tidak merasa keronto-ronto ya Ning berpaling sambil mengusap sebutir air Yang meleleh ke pipinya Ning 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 mengerjap-kerjapkan matanya Tidak apa-apa Malamnya Di pangkuan Simbo Ning bercerita Di pangkuan Simbo Rasa damai merayap-rayap Simbo Meski teteknya sudah kempes Selalu siap menyediakan telaga air susu Yang menyegarkan dan penuh kekuatan Ning ingin telanjang Dan mereka berbincang sebagai dua orang perempuan dewasa Simbo mengajaknya menelusuri pematang kesumarahan Yang begitu sering disingkiri Simbo mengajaknya menembangkan langgam syukur Yang begitu sering disumbat dan menghantam-hantam dada Begitu banyak bekal pitutur yang diberikannya pada Ning tercinta Berlinang air matanya mengantar Ning berlari-lari ke oro-oro baru yang telah dipilihnya Dengan bahagia Lembut dan hangat memberi keteguhan Simbo mengelus rambut Ming Malam semakin tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!